Kita beralih ke informasi lainnya. Suyodo, pelaku mutilasi pria bertato naga hingga menjadi endam bagian terancam hukuman mati. Suyodo, pelaku mutilasi yang ditangkap oleh Polda, Jawa Tengah, kini hanya bisa tertunduk lesuh di atas kursi roda. Suyodo ini nekat menghabisi nyawa korban dengan alasan sakit hati. Selain menahan Suyodo, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan oleh Suyodo. Akibat perbuatannya, Suyodo terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Kita akan mendalami kasus mutilasi yang terjadi di wilayah Osolo. Sudah terhubung bersama kami, ada Kapolresta Osolo Kompenspol Iwan Saktiadi. Kami akan berbagi informasi bersama dengan AKBP Sigit. Selamat sore, Pak Sigit. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kapolresta Suka Arjo, Pak. Selamat sore, Pak Kapolresta Suka Arjo. Baik, Pak, izin Pak, bisa diceritakan terlebih dahulu kronologinya seperti apa? Dan betulkah kemudian alasan dilakukan ya, butilasi ini hanya karena sakit hati dengan masalah yang sederhana? Pak Kapolresta. Jadi, betul, Pak. Jadi, untuk motif sudah disampaikan tadi Pak Astridis, Pak Kapolresta. Jadi, karena si pelaku ini jengkel dengan korban, karena pinjem kendaraan atau motor tentunya tidak dikasih. Dan yang kedua, pelaku ini juga ingin memiliki kendaraan tersebut, Pak. Tapi tentunya dari Porek Soek Arjo dan Olda, setelah mengidentifikasi korban, akhirnya diketahui si korban ini juga kerja di sebuah mebel di wilayah Solo. Demikian, Pak. Hubungan antara korban dan juga pelaku ini apa, Pak? Teman, Pak. Jadi, kawan kerja, teman kerja. Jadi, kemudian setelah kita olah TKP, bahwa menerangkan bahwa sampai ada juga saksi yang melihat, itu kendaraan korban itu dipakai oleh Mr. S, Pak. Kendaraan korban yang terakhir dipakai oleh Mr. S. Semua itu hasil dari penyelidikan dan hasil dari 21 yang kita minta keterangan atau saksi. Kita masuk ke kronologi. Bisa Anda jelaskan mengenai hal ini, Pak Kapolres? Jadi, untuk hasil penyelidikan yang dilakukan Porek Soek Arjo, jadi kronologinya dilaksanakan di tempat tidur. Korban lagi tidur di sofa, kemudian pada saat malam hari, dipukul dengan sebuah besi yang ada runcingnya satu sisi dan panjangnya 70 cm, Pak. Kemudian, setelah di eksekusi, si pelaku ini susah bagaimana untuk membuang jasad. Sampai beberapa jam, akhirnya punya pemikiran agar mudah untuk membawanya dan tidak diketahui oleh orang atau saksi, makanya si pelaku memotong-motong sampai beberapa bagian. Demikian, Pak. Untuk saat ini, seluruh bagian tubuh dari korban ini sudah ditemukan, Pak Kapolres? Jadi, ada enam potongan tubuh manusia. Masih ada sisa satu lagi, Pak. Yang satu ini yang masih dalam percarian hingga saat ini, Pak? Masih pencarian dari pemerintah, TNI Polri masih, dan masyarakat juga masih mencari. Dan tentunya dari pelaku ini setelah ditanyai di titik mana dia membuang, itu ada tiga titik di jalur yang sama, tiga lokasi yang berbeda. Demikian, Pak. Berjauhan kah jarak itu, Pak? Saat sekitar satu kilo. Jadi, satu kilo dan dipencar-pencar, Pak. Gunanya untuk biar tidak terdeteksi. Demikian. Oke. Nampaknya cukup matang pelaku ini atau tersangka ini melakukan aksi. Sudahkah hal ini direncanakan sebelumnya dari hasil penyelidikan Anda, Pak Kapolres? Jadi, setelah keterangan dari pelaku, itu dua hari sebelumnya sudah merencanakan. Menyiapkan besi yang panjangnya 70 cm, dan pada saat pelaksanaan itu malam hari, pada saat korban tidur di sofa. Demikian, Pak. Oke. Arti ini pemuda berencana dengan pasal 340, ya? Betul. Sama, satu lagi, 365, dia ingin memiliki kendaraan. Oke. Baik, terima kasih banyak, Kapolres Sukoharjo, Jawa Tegah, AKPB Sikit, atas waktu sore hari ini. Salam sehat untuk Anda. Salam presisi, Pak Sikit. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.